Hai daidai yang terkenal itu yang banyak ngomong di banyak ya punya follower yang banyak itu ya tidak disebutkan namanya itu apa namanya Hai problem ketika dikoreksi Oke jawabannya kan ada tesnya uji kompetensinya di kegiatan kami juga ada apa tesnya uji kompetensi itu di standarisasi MUI juga ada tesnya dan ketika dikoreksi Masya Allah kan yang disuruh nuris itu kan doa setelah adhan ya silahkan nulis dinulis bukan diimlak tapi nulis langsung kan handphone enggak boleh dilihat handphonenya jadi tulis disitu Allahumma Rahabah iya itu saya bisa itu itu banyak yang problem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan jajang jaruni channel sore ini saya mengundang seorang teman kolega di Winjakarta namanya Muhammad Syarif Hidayat Hidayatullah Muhammad Syarif Hidayatullah dosen di kampus Adab akan tetapi ngobrol kita bukan berkaitan dengan profesinya sebagai dosen tapi berkaitan sebagai dengan kegiatannya sebagai da'i Pak Syarif ini aktif bercerama memberikan tausia ta'lim di masyarakat tidak hanya itu dia punya concern untuk meningkatkan kualitas da'i dan da'inya kita langsung aja sapa selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bosan eh saya tertarik yang undang anda karena saya lihat profil anda itu cukup gampang ditemukan ya di medsos ya Anda sering berdebat berdebat berargumentasi lagi dengan pencerama-pencerama lain ya sebenarnya apa sih yang diperdebatkan itu ya Terima kasih Prof eh saya punya concern bahwa saya percaya betul bahwa kualitas umat ini ditentukan salah satunya oleh para da'i kalau da'inya berkualitas pasti umatnya berkualitas kalau da'inya tidak berkualitas begitu pun umatnya maka saya geram ya agak kesal gitu kalau ada da'i-dai yang yang melintir terus kemudian mengarahkan orang pada ideologi tertentu yang sebetulnya itu ada propaganda ada kepentingan tertentu tapi kemudian ngotot sekali bahwa itu Islam versi dia padahal itu tapi seolah-olah itu adalah Islam yang benar yang murni yang hakiki lalu umat semuanya digiring untuk kesitu kalau tidak kesitu salah kalau tidak kesitu kafir kalau tidak kesitu bid'ah itu yang saya selama ini persoalkan hilafah misalkan eh seringkali dianggap sebagai syariah padahal itu kan ijtihad juga ya maka ketika ada orang yang ngotot itu syariah itu adalah hilafah itu adalah syariah kalau anti syariah berarti kafir itu saya ya kalau yang lain diam ya harus ada yang bicara Anda bicara ya Anda bahwa saya bicara di medsos tegas karena di medsos sekarang spreading propaganda itu kan di medsos semua Anda aktif di medsos lumayan di Facebook yang paling aktif di Facebook dan beberapa waktu yang lalu juga terlibat agak sengit dengan beberapa kelompok sampai kemudian ada tantangan debat terbuka karena mereka menggunakan cyber truknya untuk menyerang apa yang saya bangun di medsos maka kemudian jadi tiba-tiba ramai sekali ya kalau itu komentar itu bazaar-bazaar-bazaar termasuk di inbox inbox ya macam-macam lah sumpah serabat dan lain sebagainya ya jadi Anda sangat konsen ya dengan kualitas dae betul betul seberapa berkualitas atau seberapa tidak berkualitas dari kita ini kalau di medsos saya menemukan banyak sampah mensos di medsos sampah lah ya kontennya konten sampah gitu ya terus kemudian ya bagaimana bisa ada seorang yang modalnya cacimaki itu bisa disebut Ustadz gitu gitu itu yang serius menjadi persoalan serius kita bagaimana kalau itu kemudian ditonton dilihat oleh umat lain agama lain itu menjadi persoalan yang malukannya tapi kita semua mati selalu sangat memalukan sangat memalukan ini Anda menyebut dae sampah ya waktu saya kecil itu ada dae karbitan terbitan ya saya pernah dengar di dae karbitan itu karbit itu sebenarnya apa namanya bahan yang mematang untuk mematangkan instan ya secara instan buah-buahan misalnya pisang di karbit pepaya di karbit gitu tapi Anda apa masih ada dae karbitan lebih parah dari sampah sama karbitan lebih parah sampah jadi kenapa saya ya memang agak keras rasa ini tapi faktanya ada yang baca ayat aja enggak baca hadis enggak tapi isinya dampak sama baca ayat blepotan baca hadis blepotan ya enggak usah ngomongin sohik hadis Hasan do'if masih enggak tahu ayatnya baca ayat aja masih belum bener gitu kira-kira baca ayat aja masih belum bener baca hadis juga salah-salah betul dia sudah Trump tampil di publik ya dan disebut Ustadz dan sebut Ustadz saya membahasakan dua disebut Ustadz atau juga mengustadkan diri Oke ya mengkiaikan diri mengustadkan diri mengguskan dirinya sendiri orang lain enggak nyebut tapi dirinya terus banyak mengikutnya nah itu dia di Indonesia itu agak dia sangat sangat prihatin kita ya padahal dia agama yang enggak begitu-begitu amat lah ya kan luas Hai modal 12 hadis berani mengklaim Ustadz modal terjemahan lagi model terjemahan lagi ada Anda sangat concern dan anda Hai melawan itu ya ya yang seperti itu ya apa perlawanan yang anda lakukan apa macam-macam dengan eh konten membuat konten yang anti tesisnya ya atau apa kontra narasi lah kira-kira begitu terhadap apa-apa yang disebarkan tapi kalau sudah keterlaluan melampaui batas yang memang ukurannya bukan narasi yang dihadirkan ya langsung saja saya pernah dan sempat viral juga diliput banyak media juga saya apa meminta seorang Ustadz untuk pensiun saja jadi Ustadz jadi minta iya minta pensiun saja jadi Ustadz ya karena terjadi tampilannya tidak hanya tampilan tapi apa yang dia sampaikan dia apa namanya menyebut sesuatu gitu ya di hadis tapi salahnya fatal salah fatal dan ketahuan kalau memang tidak mengetahui sesuatu tapi menyalahkan amalia orang lain terdekat terus tampilannya kayaknya seperti terus apa dia jawab itu tidak menjawab karena memang setelah apa yang saya sampaikan itu kemudian viral kan di publik dan si yang bersangkutan itu mendapatkan dalam tanda petik serangan publik hukuman publik juga netizen lah maksudnya jadi ya mungkin dia tidak melakukan hak menjawab ya seperti biasa di medsos ya hilang begitu saja tapi saya pernah menyampaikan itu karena eh prihatinan saya terkaitin tanggung kita sama masyarakat pd sekali pd sekali tapi tidak berbasis pengetahuan ilmu yang mendalam bahkan yang dasar-dasar saja itu yang ada sebut dari sampah kira-kira sampahnya sampai beracun lagi ya beracun-beracun karena saya lihat pengikutnya banyak karena yang disampaikan kan kebodohan 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 itu menimbulkan kebodohan lagi seringkali eh apa namanya mereka tertipu dengan eh apa namanya hadis nabi itu beli hu'ani walau ayah sampaikan dari kumsi bensur ayat yang menyampaikan tapi bukan mengajarkan jadi menyampaikan dia harus mengahami apa yang disampaikan tidak boleh maaf menyampaikan sesuatu yang dia tidak pahami apalagi mengajarkan kepada orang lain ya kewajiban kita mempunyai ilmu mengamalkan kewajiban individual kita ada kewajiban sosial kita kita menyampaikan tapi menyampaikan ini ya kalau ilmunya belum banyak juga pekeluarganya lah tapi kalau ini terus kemudian punya pengikut ya tapi nggak punya ilmu menyampaikan sesuatu ngalor penghidul nggak jelas tanpa ilmu ya yang saya jaga sebetulnya marwah dakwah ini marwah agama ini kalau diisi oleh orang seperti ini ya berbahaya berbahaya masyarakat menganggap itu kebenaran itu yang disebut nabi padolu wadol sesat dan mesatkan saya yang malah khawatir lagi ruasaan menjualan itu pemimpin-pemimpin yang bodoh itu yang nanti menguasai media menguasai ruang publik kalau tidak ada yang mengkounter narasi tapi anehnya daidai kayak gitu tuh ada aja pengikutnya kenapa lambat laun masyarakat akan saya masih percaya akan paham juga munculnya Gus Bahak misalkan orang sekarang mulai tergeser dengan kedalamannya yang yang baik penguasaan ilmu yang baik ya Sekarang kan mengisi hampir di semua platform digital beliau Gus Bahaya Gus Bahak dan satu-satu yang lain yang berkualitas sudah Oh ya Rozi Rozi Asim di kelas saya di Darussuna itu juga mempunyai pengikut yang yang cukup baik dan mulai menggerus mulai menggerus kalau dalam beberapa yang ada punya data enggak seberapa kualitas daik kita itu misalnya ada bikin survei kecil-kecilan gitu ya kan Coba Anda bisa bikin skala itu daik kita tuh seperti apa sebenarnya ya belum ada penelitian yang saya lakukan secara spesifik dengan itu tapi yang kami lakukan di Adai asosiasi daidaiah Indonesia yang kebetulan saya ketua umumnya itu kita meneliti daimodera dari muda dalam dua tahun ini kita merilis daimodera dan tiap tahun dua kali dirilis ke publik dirilis ke media jika tahun ini siapa yang baik-baik-baik modrat itu semua kita punya database daimodera seluruh Indonesia tapi kita juga punya program namanya day of the year 2020 itu pertama kali kami merilis day of the year khusbah yang dapat berdasarkan survei itu yang kedua yang tahun terakhir ini TGB TGB karena TGB punya jaringan yang kuat di alumni al-zhar dan beliau punya pengaruh yang kuat di NTP bersaing itu antara TGB sama Rozi hasim terus kemudian rozi hasim kan rising star-nya di tahun ini memang yang paling banyak mengisi ruang publik itu harus muda ya masih muda alumni kita iya saya kenal-kenal baik sama Rozi masih muda dan good looking iya ya kan juga faktor lain lagi nah itu apa biasanya karirnya panjang ya berilmu lagi kan lisanya juga bagus saja juga bagus akhlaknya juga bagus ya kan mudah-mudahan karirnya panjang ya seperti ya seperti dari daya yang senior kayak Pak Kurei baik Pak Ustadz Anda punya lembaga namanya ada ia betul-betul asosiasi daidaya Indonesia daidaya Indonesia berapa angkotanya ada 200-an ya seluruh Indonesia dan ini kami menyebutnya ya daibar excellent daibar excellent Kenapa excellent karena bukan hanya dakwah saja oke dosen ya tata-rata orang yang profesional punya karir lah gitu sekurang-kurangnya swasta ya pengusaha gitu Jadi ini dari ada yang juga apa rutin di media dan lain sebagainya jadi kami menyebutnya ada ini sebagai tempatnya daibar kumpul tapi lintas ormas lintas matahak lintas manhaj lintas orpo jadi semuanya bisa masuk disitu Oke kalau yang lain kan ada yang ke apa ke partai tertentu ada yang keormas tertentu kalau kita campur lah ya kenapa campur karena eh ya supaya terjadi tafahu Oke menukar pikiran supaya tidak menganggap satu kelompoknya saja yang paling benar dan itu terjadi bro ketika di ruang di grup aja di grup ya saja tidak lagi dulu ada pas awal-awal itu yang kekoh ya ini yang paling benar ini yang salah ini lama-lama ketika ada kontenarasi terjudul diberikan pemahaman bahwa kita ini heterogen di sini dan ini sebagainya akhirnya ya lambat-lamat itu juga dan yang dirasakan oleh anggota rata-rata setelah masuk diadai ketika menyampaikan itu tidak lagi kaku itu prinsip begitu tidak lagi kaku karena kami punya yang disebut sebagai prinsip dakwah ada yang pertama yang paling tinggi itu kami menyebutnya sebagai harus berprinsip wasetia 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 versi ada imbeda mungkin dengan wasetia versi yang lain nanti akan saya sampaikan jadi wasetia ini memberi gambaran kepada apa namanya para pelaku ya para da'i ini bahwa ya dia ini tidak selalu loh yang kita datang itu sama dengan kita Oke objek dakwah kita itu kita diundang itu belum tentu sama kami punya program di dakwah perkantoran di berapa perkantoran nanti Jakarta gitu ya ya kadang beda-beda tapi lambat lahun ketika da'i-dai kami terjun ke masyarakat terus ketika ada kendala terus kemudian ada apa namanya ada feedback dari masyarakat itu cukup membentuk Oke pertama yang kedua prinsipnya ya harus toleran terhadap perbedaan yang tidak prinsip yang furuddin itu harus toleran itu prinsip dakwahnya ketika ya tegas kalau itu suluddin ada perbedaan yang tegas ya tapi tetap harus menghormati yang terakhir yang harus juga dimiliki oleh da'i-daya da'i kompeten dengan ilmu dan lain sebagainya karena ketika dakwahnya dengan ilmu itu penting apa jadi jadi cahaya jadi suluh itu tidak jadi provokator Anda kan tadi di awal ngomong da'i sampah da'i sampah itu sebenarnya da'i yang enggak punya ilmu tapi kemudian dia tampil gitu berani tampil ya kan sampah enggak berilmu yang kedua da'i yang punya ideologi tertentu betul ya kan da'i ideologi tertentu nih bisa bisa jadi dia punya ilmu tapi dia enggak toleran gitu kan betul-betul ya kan gimana cara apa namanya adanya menangani apa perbedaan-perbedaan ada da'i yang memang dia berafiliasi sama kelompok tertentu gimana ya kalau da'i-da'i yang terus sudah terafiliasi dengan kelompok tertentu ya dan ya kecenderungannya akhirnya dia enggak membuka diri dengan enggak mau enggak mau nggak masuk ke adanya enggak ada 12 ya ada satu tapi kalau yang sudah ideologi sekali ya enggak mau tapi kalau yang dia masih awal-awal gitu ya terus kemudian apa terekspos oleh informasi yang dibawa oleh da'i-da'i kami yang sudah eksis gitu itu biasanya ada yang ada yang masuk dan ya Alhamdulillah itu bagian dari dakwah kami juga maksudnya kawan-kawan itu akhirnya juga menyadari bahwa Oh ya enggak selalu yang kelompok saya yang benar itu prinsip bagi kami sudah sampai segitu berhasil betulnya berhasil jadikan kita megang da'i-da'inya ya da'i-da'inya kalau da'i-da'inya sudah bagus sudah berkualitas sudah wasoti ya itu insyaallah nanti secara lambat laun dan saya pribadi meyakini betul kedepan umat akan berubah sekarang kan masih belantara nih media sosial belum ada verifikasi yang ada suatu saat kami ada salah satu anggota da'i itu tinggalnya di Singapura beliau menjadi da'i di Singapura dokter Umar M Nur namanya dan ini da'i yang kondang di Malaysia di Singapura nah waktu ini lintas bangsa juga lintas bangsa juga untuk sementara ada beberapa yang di Malaysia ada yang di Malaysia bukan yang tadi karena beliau menikah dengan orang siang akur ada lagi yang di Malaysia da'i yang lain ada beberapa yang tapi orang Indonesia memang tapi dia tinggalnya di tempat lain beraktifitas dakwah di tempat lain dan beberapa punya aktivitas dakwah internasional ke Perancis ke Belanda ke apa ke Australia ke New Zealand ke Yunani ke Spanyol ke Itali itu ada semua di adai gitu gitu jadi eh beliau menceritakan waktu Romantun tahun lalu dia membagikan pengalaman dakwahnya kalau Malaysia biar mirip dengan kita masih masyarakatnya masih seneng ya da'i-da'i yang lucu-lucu itu itu di Malaysia tapi di Singapura sudah berbeda jauh berbeda jadi di Singapura itu sudah tidak mau mengundang da'i yang lucu-lucuan kita enggak cari lucu-lucu ini di masjid kita nyari ilmu itu satu terus yang kedua yang menarik lagi di Singapura itu sudah terkonsep roh jadi satu masjid itu apa misalkan masjid ah ya dia di masjid itu fokusnya hanya kajian hadis jadi semua Ustadznya ahli hadis tentang hadis bicara tentang hadis kajiannya full dengan hadis jadi kalau belajar hadisnya ke situ kalau masjid kalau tafsir masjid yang lain lagi Wah itu keren sekali dan saya sampaikan sekarang ke pengajian-pengajian kalau saya pengen belajar hadis mesti begini iya membelajar tersawuk masih gini betul-betul Indonesia kata beliau cerita eh apa namanya ada yang diundang yang ya terkenal yang terkenal terus kemudian lucu-lucu gitu ya pertemuan pertama itu masih diterima lagi enggak papa tapi pertemuan kedua kemudian nggak ada yang tertarik keluar satu-satu karena mereka tidak lagi cari itu ya ini yang masyarakat Singapura 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 kalau Malaysia masih mirip kita katanya lebih mirip mungkin mendekati kita lah atau nggak tahu pada batas apa tapi dia masih suka yang lucu-lucu juga kan sebetulnya ya jadi ini ada ia ini lintas masyarakat bangsa ya Indonesia Singapura Malaysia nanti mungkin negara-negara yang lain ya semakin besar ya ada ia sendiri beri tahun berapa 2017 legal keluar 2018 Oke sudah apa Kemenkumham sudah ada ia ada ya ada 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 ddai asosiasi daidai ada i ada oke ade dai asosiasi daidai Indonesia Indonesia bagus ini saya kira sebuah program yang mencerdaskan masyarakat ya Anda konsen dengan uang publik ya agama masjid segala macem kok dipermainkan gitu ya betul orang enggak berilmu tampil gitu kan waduh waduh lukat nanti gitu nah Anda bilang Anda pernah berdebat segala macem dengan ustad-ustad kayak gini pernah ya pernah bro ya kalau saya bikin forum misalnya debat dengan ustad ini masih masih siap ya hehehe kita kan berdebat ini tabayun ya bukan kalah mengalahkan ya betul-betul berdebat saya kira dulu tahun 70-an 60-an tuh berdebat itu biasa itu iya cuma ada beda bro beda iya kalau sekalau dulu murni berdebat sekarang ada netizen ah iya betul-betul itu yang memang harus biasanya ada buzzer ada buzzer kita ini kan hidup di era pasca kebenaran informasi begitu melimpah ya iya kita ini bingung mana yang betul Wah saya pernah yang waktu tahun lalu atau tahun sebelumnya tahun sebelumnya yang rame-rame kiamat itu bro oke kiamat itu wah saya dapet WA dapet itu itu termasuk untuk ustad yang anda betul sampai bikin videonya video saya juga banyak saya juga nonton itu ini ustad kok ngomongin hari kiamat saja iya betul tidak hanya sekedar itu ternyata itu berpengaruh sekali bro iyalah saya ditelepon temen apa tetangga lain sebagainya nangis betul-betul ngikutin itu saya bilang enggak ada apa-apa Ustadz apa namanya ya Ustadz ini orang nyebutnya orang ini aliran wahabi lah apa gitu ya tapi itu emang spesialisasinya hari kiamat sudah dari kiamat ya sudah dari akhir atau sudah dari kiamat ya ada duhon lah ada salju turun di Mekah segala macem Wah sumur jam-jam kering segala macem lah segala macem itu ya dan itu itu kan kalau orang beragama ya alamat-alamat kayak gitu mereka ingin tahu ah misalnya dajjal turun mereka ingin tahu gitu ya kan beberapa tahun yang lalu kan ada orang menganggap Imam Isis itu aku siapa pimpinan Isis itu ada di Mahdi Iya gitu kan jadi betul-betul ingin ngeliat gitu ayat-ayat Allah itu kan padahal kan kalau penjelasannya di hadis-hadis yang Zofi ya kalau kita ketemu tanda-tanda besar irgi amat kita itu bukan orang yang baik Oh gitu umat yang buruk-buruk mereka malah nyamperin ke Syria itu dalam dalam konteks itu dalam rangka ingin ketemu Mbak Mahdi nya itu jadi dalam tanda kutip ayat Allah itu ada di hadapan mereka dengan nah ini ini saya kira secara sisiologi agama ya orang yang orang beragama tuh ingin melihat cenderung ingin melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dihadapannya tanda-tanda hari kiamat turun salju di Mekah misalnya ya itu betapa hadis ini kan iya bener kamu gitu buatnya ya mencekam dulu waktu kita kecil ada surat yang yang disampaikan Madinah jidil haram segala macam ini kan mau kiamat ini surat ini harus disampaikan ke sekian kalau enggak harus dipotokopi harus dipotokopi segala macam ah semakin tua saya semakin paham itu ternyata Oh ya itu kita menakuti diri sendiri aja Anda itu konsen dengan daya-daya seperti itu hari kiamat segala macam saya buat itu kontennya dan di postingan saya di mati Facebook rutin saya waktu rame-ramenya bro ya saya sampaikan juga nggak ada nggak ada hadis yang sohih Rasulullah salam sendiri aja menyampaikan bahwa al-sail wal-mas'ul al-mas'ul apa pokoknya antara yang ditanya sama yang bertanya tidak lebih tahu artinya bisa saja tidak diberitahu kapannya ini memastikan kan itu tanggal 15 Romadhon waktu itu Oke itu itu ada hadis bahwa hari kiamat tanggal 15 Romadhon enggak ada enggak ada enggak ada oke jadi yang hadis ada juga yang 10 Muharrem satu Muharrem waktu yang berharap pokoknya yang disebut soal duhon duhon itu cek hadisnya itu cenderung maudu malah yang sangat lemah sekali dan kritik oleh para ahli hadis yang dalam Al-Qur'an sendiri kan ya Al-Qur'an saya selalu nakangisah ya kula ilmu haindallah minta maut itu minyal ilmi illa qalilah nggak ada yang tahu ya kan ya betul nggak ada yang tahu dan usah-usah itu sebenarnya mem apa namanya Hai hadis itu dijadikan prop apa namanya hadis-hadis seperti itu ya hadis-hadis palsu jualan 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 iya terus Ustadz yang jualan poligami lari seru nah itu Ustadz-ustad poligami jualan mentor poligami segala macem pasti laku melmaskul biak lama menasak hilang kita yang tidak lebih tahu daripada yang bertanya saya tahu hadis itu saat iya karena kan saya juga Ustadz iya ya Uttu cuma saya enggak tidak dakwah jadi dosen aja lah ah karena sudah jadi profesor eh baik ini menariknya omongan kita ya Hai terus apa ide anda ini untuk mem meningkatkan paradai ini gimana ya baik jadi dua tahun berturut-turut kami pertama ada program day of the year itu juga heboh dan ketika Gusbahak yang jadi itu juga luar biasa waktu itu Gusbahak belum belum se-tenor sekarang lah tapi kami berhasil apa namanya kami rapatlah diskusi panjang dengan sati terdai daya 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 itu ya memutuskan berani memutuskan keusbahak kemudian PGP kemarin juga pro kontra juga ada yang pro ada yang kontra ya seperti biasa karena tgp dianggap sebagai bagian dari rezim katanya terus kami ketika memprogramkan atau merilis jaih moderat versi ada itu juga heboh kami juga dan permintaan terkait dengan itu banyak permintaan apa permintaannya begini sih ini kok enggak dimasukkan di sini sini kok masuk sini misalkan mohon maaf bro eh tetap besomot kemas udah i-moderate kamu tapi kami punya argumen juga bahwa besok besomot ya pada bapak Oh sisi-sisi tertentu mungkin ada tidak moderat tapi secara umum beliau moderat dalam menyampaikan agama kecuali dalam hal yang berkaitan dengan politik mungkin ada gitu nih saya punya catatan sendiri sama usad-usombat ya ini sebenarnya ilmunya lumayan lah ya iya luas luas ya tapi beberapa waktu yang lalu kan dia ketarik-tarik politik segala macam kan jadi apa namanya di politisir omongan segala macam kan maka disitulah kami kemudian mendiskusikan dengan kawan-kawan apa yang kita perlu bikin supaya eh apa yang kita pikirkan ini apa yang jadi prinsip dakwah ada itu diketahui oleh banyak orang masyarakat luas terutama para dainya dan menjadi prinsip begitu maka kemudian kami memunculkan program namanya sertifikasi da'i moderat ada sertifikasi da'i moderat Anda sudah mengeluarkan itu ada ini mulai bro mudah-mudahan ini sudah kegiatannya tanggal 26 Februari ini pendaftarnya banyak sudah banyak 100 lebih Oke untuk organisasi yang baru ya besar lumayan target jadi da'i perlu disertifikasi betul-betul sertifikat ya betul jadi kata-kata sertifikasi itu ditabukkan oleh sebagian orang saya aneh juga kenapa tuh yang heboh-heboh itu bro yang rami-ram sampai ketua MPR mantan ketua MPR lah itu melarang Oh siapa nih mantan ketua siapa amin Rais bukan-bukan yang Oke dari salah satu partai Oh ini tidak terlahir itu menabukkan kata sertifikasi untuk para da'i itu maka kemudian MU bikinnya namanya standarisasi standarisasi padahal ya isinya serius saya masuk di situ saya juga mendapatkan sertifikat pun dia menghindari kata sertifikasi pakai bahasa syahadah ya tapi isinya sertifikasinya sama kemenak waktu bimtech ya kira-kira takut serangan publiknya serangan netizen yang anti ya apa itu lalu pakai bimtech tapi saya kira lambat cepat atau lambat dah itu harus disertifikasi betul-betul kayak kalau banyak kalau enggak ini siapa aja bisa masuk ya betul apalagi dengan medsos yang seperti sekarang siapapun menarik publik dan bahayanya siapa aja bisa ngomong betul di masjid di musola di pengajian dan itu itu masuknya akan dari medsos ya kalau di medsos ya viral ya dia selanjutnya dia akan diundang kemana-mana jadikan begini saja dalam tatanan masyarakat modern modern ini bukan bukan berarti barat ya bukan modern kita ingin masyarakat yang teratur lah betul semuanya itu harus ada ukurannya ya gitu ya kan ukurannya siapa jadi supir harus punya SIM kan gitu jadi pilot harus punya ujian pilot ya kan kalau enggak punya ujian pilot pas kita naik pesawat misalnya itu pilotnya belum punya SIM Wah kita kan jadi sekarang Dai sebagai profesi betul sebab itu profesi ya betul profession profession dan itu adanya pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan buat orang yang kan saya paham mungkin ada trauma waktu order baru ketika ya mungkin ada sortir-sortir terhadap pencerama dan lain sebagainya tapi kalau kita biarkan situasi seperti sekarang tapi sertifikasi itu bukan bukan itu kan tujuannya bukan jelas bukan kalau kami kan enggak ada irisan dengan pemerintah dan lagi kami order dekat apa organisasi independen dan profesional karena semuanya adalah jadi tujuannya sebenarnya ingin Profesida itu betul-betul profesional betul-betul arahnya kesitu profesional itu adanya punya ilmu ilmu keterampilan dan seterusnya betul terus yaitu dia menyebarkan kebaikan dengan cara yang oke jangan melakukan almak marum dengan yang mungkar betul-betul betul-betul saya saya sepakat itu dengan sertifikasi ya itu kan karena daing itu tidak beda dengan dosen dan guru segala macam ya kan jadi kalau nah sekarang yang keberatan dengan sertifikasi itu siapa Hai saya enggak tahu ya bro kalau dugaan saya ini ada ada beberapa kemungkinan pertama adalah orang-orang yang memang tidak kompeten kompeten dia tidak kompeten Oke dan bahkan saya kemarin baca postingan salah satu korektor di kegiatan dan standarisasi da'i MUI itu menyampaikan di ruang publik di postingan dia da'i-da'i yang terkenal itu yang banyak ngomong di banyak ya punya follower yang banyak itu ya tidak disebutkan namanya itu apa namanya Hai problem-problem ketika dikoreksi Oke jawabannya kan ada tesnya uji kompetensinya di kegiatan kami tapi juga ada apa tesnya uji kompetensi itu di standarisasi MUI juga ada tesnya dan ketika dikoreksi Masya Allah karena disuruh nulis itu kan doa setelah adhan ya silahkan nulis dinulis bukan diimlak tapi nulis langsung kan handphone enggak boleh dilihat handphonenya jadi tulis disitu Allahumma bahwa iya itu saya bisa itu itu banyak yang problem dia itu salah satu korektor yang menyampaikan saya saya share kepublikan itu juga inilah kenapa ada ibu apa mengadakan kegiatan sertifikasi karena faktanya dan saya waktu di kegiatan itu juga melihat mereka kanan-kiri tuh nengok kanan karena nulisnya masih bisa nulis sebenarnya nggak bisa nulis ya gimana kalau kita saksikan yang waktu itu di TV salah satu TV besar ya TV apa namanya swasta besar ada da'i da'i ya waktu itu kebetulan nulis bermasalah sekali tulisannya salah fatal dan itu fakta-fakta ya kita gimana mungkin ya seorang da'i yang menyampaikan agama nulis-nulis hadis itu salah betul-betul ucap hadis salah nulisnya salah itu itu keterampilan standar yang harus dikuasai saya juga nggak yakin juga yang pintar-pintar ngomong itu kalau suruh nulis bener-bener kecuali yang memang punya latar belakang pendidikan yang baik dari timur-tengah dan lain sebagainya tapi kan banyak yang tiba-tiba pendidikan tuh mutlak ya untuk terhadap ya betul-betul tanpa itu ya yang disampaikan kita ini bukan masalah ingin mengawasi dani atau PKI seperti zaman PKI ini betul bukan bukan sudah tidak zamannya lagi sekarang itu yang penting publik ya apa namanya mendapatkan kepastian ini orang seperti apa yang mau ngomong nih nih ngomong seperti apa yang mau diundang nih siapa yang mau dihadirkan ini misalkan TV TV itu juga bermasalah menurut saya yang diundang adalah orang-orang yang nggak kompeten secara keilmuan lalu kemudian diberi kalau TV kan katanya ratingnya aja yang penting naikin rating itu kan bisa diatur sebetulnya ya terus ditulis Ustadz namanya oke itu yang bermasalah acara-acara TV yang pagi-pagi itu kan ada yang misalkan Oh ibu sakitnya apa ini gara-gara ini gara-gara ini tapi ditulisnya Ustadz saya tulis dukun gitu aman ditulisnya Ustadz itu yang jadi problem saya ini termasuk keprihatinan saya saya ini saya dosen peneliti gitu saya sangat prihatin dengan ruang publik kita betul Islam ya keumusnya itu yang sangat compang-camping salah satunya karena siapa aja boleh ngomong siapa aja kita boleh maju ke atas mimbar segala macem nah ini dalam suar dalam masyarakat yang semakin apa semakin kita akan pengen tertib gitu itu nggak bisa lagi dengan gitu negara menurut saya negara harus hadir ya maksudnya hadirnya begini ya memang sertifikasinya tidak dilakukan oleh negara tapi oleh ada lembaga-lembaga independen yang kredibel betul ya lalu kemudian negara memberi aturan ya bahwa khotip baru boleh menjadi khotip ketika membawa sertifikat ini dai boleh tampil ketika membawa ini setuju saya bikin negara menunjuk lembaga hormat seperti NU Muhammad ya atau lembaga seperti win misalnya ya Iya betul untuk melakukan uji kompetensi dan gitu kan ada i juga udah ada ada iya iya betul nanti daida yang mau ini abayar berapa misalnya 500.000 sejuta gitu kan oke lulus itu baru gitu baru boleh berpraktek itu ya ada i itu yang kami lakukan dan kami memberikan tiga sertifikat dalam tiga bahasa Arab Inggris Indonesia Oke kenapa itu karena dilakukan adai ada ingin udah melakukan bersertifikasi berapa-berapa daya ini program pertama bro program pertama 26 Oktober minum Insya Allah ya kalau melihat pesertanya 100 lebih yang akan kami sertifikasi yang sudah daftar 100 lebih Oh belum belum disertifikasi belum tanggal 26 ini program 26 26 Oke Februari sukses ya Amin Amin Nah kalau boleh tahu bayarnya berapa mereka 250.000 murah karena pertama Oke pertama terus mau puluh nah ini sertifikatnya berapa lama ini setahun keluarnya bukan maksudnya eh masa berlakunya masa berlakunya kami menyebutnya seterusnya seterusnya tapi kalau ada laporan dari masyarakat baru kan bisa dicambut ya betul eh dokter lah dokter ini kan semakin kompet kompetitif betul dokter-dokter spesialis harus nambah ilmunya betul berapa tahun sekali gitu kan harus uji kompetensi betul betul itu namanya ada pertanggungjawaban publiknya lima tahun biasanya ya tahu ya kayak simsi berapa tahun empat tahun atau lima tahun lima tahun lima tahun sekarang masa dah iya aja nggak punya sertifikat tukang bijit itu punya sertifikat dan sertifikatnya itu sampai ke tapi saya kira banyak orang tersinggung mempersamakan sama tukang bijit gimana tidak hanya tukang bijit sebetulnya ya profesi apapun sekarang itu sudah zamannya tukang las aja ngelas gedung ngelas jembatan itu sertifikatnya beda yang bekerja di laut itu sertifikatnya banyak sekali kedepan saya kira-kira masyarakat seperti itu ya betul-betul maksudnya yakin lagi dan jadikan masalahnya gini Hai orang itu ngeliat da'i atau dakwah ini profesi apa kewajiban agama itu belum belum begitu clear itu ini karena agama ngapain sertifikasi ya kalau kewajiban agamaan sih jangan terima amplop Oke clear kalau terima amplop itu profesi profesi Iya kalau sudah terima amplop kalau nggak dikasih amplop kesel dia Oke profesi Oke ya soal ikhlas dan tidak itu kan yang tahu hanya kita dan Allah ya jadi kalau kita menganggap bahwa ini kewajiban agama terus kemudian nggak mau desertifikasi gara-gara itu adalah profesi jelas profesi profesi ya profesi publik ya betul profesi publik ya seperti profesi yang lain karena kalau kita punya da'i yang bersertifikasi sertifikat saya kira ruang publik kita itu akan bukan lebih apa namanya lebih nyaman gitu lebih apa nam terkendali lah lebih ini kan raka-raka sekali gitu kan orang ngomong bohong ngomong fitnah segala macam semuanya ada roks betul profi kampus ini kan ini kan banyak ya kelihatannya doang enggak pakai kopya kelihatannya doang enggak pakai sarung enggak pakai jubah tetapi ulama di kampus ini jauh lebih berkualitas dari tempat lain mungkin ya yang dianggap sebagai tempatnya ulama katakan oke cuma kita semua di kampus kan disertifikasi juga ya sebagai dosen sebagai pengajar karena profesi keulamaan kita keilmuan kita itu soal lain tetapi kemampuan kita untuk mengajarkan ilmu itu itu yang perlu disertifikasi harus ya harus bisa diperkenalkan betul kita menyampaikan dakwah ke ruang publik ada keterampilannya ada ilmunya itu yang disertifikasi bukan tugas kita hanya ini setelah sebagai da'i saya setuju itu tapi ketika jadi profesi maka kemudian ada apa namanya ada sesuatu yang bisa kayak honor honor itu harus pasti ini betul berapa honornya jangan ada honor da'i ini ada yang 500 ribu ada juga yang 25 juta misalnya kan ini kan harus jelas regulasi ya sertifikasi ada regulasi jadi Anda diundang ke mana ada honornya dan ketika dapat honor ya tentu saja karena ini profesi harus dipajakin setuju enggak kalau dipajakin setuju 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 enggak ada masalah kalau saya pribadi ya tapi tidak mewakili teman-teman yang lain mungkin beda pandangan soalnya ini kan karena ada mencari uang dari publik ya harus dipajakin ini ntar Wah ini agama di diobok-obok sama pemerintah pemerintah nikah komunis aja gitu kan agama apa masyarakat kita masih kayak begitu iya karena mikirnya ya mungkin juga ya nggak mau ya misalnya ada ya Anda sebagai da'i diundang ke sebuah tempat katakanlah saya juga dulu pernah beberapa kali ngundang da'i dari Indonesia untuk Boston gitu kan kita kasih tiket kita kasih hotel kita kasih amplop honor wajar lah nah itu wajar itu kan honor gitu jelas sama saya kira ada diundang ke Hongkong diundang ke Singapura Anda harus dapat amplop iya iya tapi kemudian amplop itu sebagian harus disisikan untuk bayar pajak betul-betul karena kan publik jangan sampai kalau nggak disertifikasi publik ntar diragukan ya ini bayarannya yang udah mahal ternyata Ustadz Sarif ngomongnya biasa-bisa aja gitu kan Oh iya mengecewakan ya menurut saya ada problem juga di masyarakat kita bro soal tarif soal tarif satu-satu yang berkualitas itu tarifnya ala kadarnya maksudnya ya standarnya misalkan 1 juta 2 juta gitu tapi Ustadz yang tidak berkualitas gara-gara dia viral di medsos itu bisa masang tarif yang itu juga bermasalah juga masyarakat kita juga perlu di edukasi soal itu masyarakat harus di edukasi atau user-user kayak TV juga harus tahu tuh karena TV langsung melonjak harga dapat laporan banyak tuh dari jemaah ya habis undang Ustadz X ya cuma 15 menit 40 juta 30 juta Hai itu harus jelas regulasinya harus jelas ya ketika diundang satu tempat ya kan ketika diundang kemarin belum lama saya undang komika stand-up komedi ini saya tanya kalau anda diundang ini berapa tarifnya kalau korporat 8 jutaan itu klik jadi stand-up komedi saya juga saya kira harus profesi yang menjadikan harus seniman ya kan harus pajaknya ya dipajak kita kan harus warga negara sepajak iya karena daya juga begitu jangan dapat amplop gede diam-diam aja di situ pentingnya komunitas Oke kalau nggak ada komunitas keada organisasi da'i yang kemudian pertama mengedukasi terus kemudian yang kedua apa namanya menyampaikan ke pemangku kebijakan bahwa ini tarifnya harus jelas terus kemudian ya dihargai sesuai ilmunya gitu ya 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 memang akan ya kalau ya Profesor aja ada tarifnya betul saya Profesor misalkan ya berapa JPL gitu ya Iya dan bedakan dengan bedanya ada ada tarifnya harus seperti itu ya satu setengah juta itu kan gua JPL ya tinggal kali dua ada harus jelas kayak komika itu kan karena senior-seniornya masang tarif itu jelas ini jadi kalau kebawahnya turunnya dikit-turunnya dikit itu ini kalau apa namanya obral murah semua gara-gara tidak terlalu apa tergabung dalam komunitas yang mempermasalah tuh dan kebiasaan amplop itu harus dihentikan ya karena nggak tercatat di transfer aja ke bank kan kelihatan sama pemerintah wah ini Ustadz ini dapat apa dapat transferan sekian juta Iya kalau amplop cash kan nggak bisa nggak bisa di ini dicek iya iya kebiasaan dan amplop-amplop seperti itu harus dihentikan baik Bustad ini gagasan sertifikasi nih seberapa gaungnya di ruang publik ini ya sejauh ini ya lumayan bro untuk karena ini kan komunitas terbatas ya para da'i ya tapi di ruang para da'i Alhamdulillah ini cukup hebat ya dapat respon dari berbagai harus ada ya pemerintah harus pemerintah dalam kementerian agama ya bekerja sama-sama NU Muhammadiyah lembaga-lembaga kayak win gitu betul ini saya kira masalah penting itu untuk melakukan sertifikasi betul tapi bro kalau yang mengadakan itu lembaga pemerintah akan problem-problem akan problem akan pro kontrar lagi seperti berapa ya orang pasti ada yang curiga Oke ada yang curiga ini kepentingan apa untuk kemerluan apa untuk menjaga orang yang berbeda dengan pemerintah maka menurut saya pemerintah ya serahkan saja ke lembaga-lembaga profesional independen bergaya cuma dibuat regulasinya Oke seperti yang tadi disampaikan bahwa nggak boleh berdakwah seperti di Malaysia di Saudi bahkan yang yang boleh khutip ya orang-orang yang memang sudah masuk dalam daftar yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sih sebetulnya jadi selalu ada kesergaan ya kalau yang ada ini sertifikasi itu betul kalau pemerintah kemenak kek apalagi nanti win pasti akan ada gitu Oke aku saja sampai hari ini juga tidak berani kan mengeluarkan harusnya kan punya kalau enukan wara usah sertifikasi kursi maafo iku Iya makanya sing benginya gayao koko no iya iya orang sertifikasi jadi kalau kalau membaca komentar orang di medsos soal sertifikasi ini katanya memang yang menyertifikat sudah pasti moderat tidak begitu kan cara sudah berpikirnya tapi anda dengan teman-teman terus mempromosikan ya betapa pentingnya sertifikasi betul-betul bro ya kan sama aja dengan sertifikasi makanan halal betul-betul saja ya kenapa sih logikanya orang itu kalau makanan perlu disertifikasi kalau daing nggak iya kok aneh gitu kok aneh terus ada yang menolak kenceng banget itu aneh lagi lebih aneh lagi kita lebih mungkin karena mengancam kepentingan dia arahnya lebih ke sana lebih itu ya saya kira kan kalau sertifikasi halal kan orang Islam suka mendukung ya tapi ya tetap aja baru sesuatu yang baru berkontrol nanti juga lama-lama semuanya pakai istilah sertifikasi sekarang kami pasang badan ya pakai istilah itu supaya tidak ditabukkan Oke jadi saya saya kira saya menyambut baiklah ada-ada ini melakukan sertifikasi ya meskipun kecil tapi ya emang harus mulai dari kecil dulu kan kalau DMU juga sama bro di tiap angkatan itu ya nggak lebih lebih dari 100 kami malah lebih dari 100 ini gitu ya Baik Ustadz eh ini kita ngomongin adai sertifikasi Hai kemudian setelah sertifikasi kalau anda nih saya mau nanya nih kalau anda diundang ke sebuah rumah katakanlah perusahaan ya kan sertifikasi kemudian ada implikasinya kan katakanlah misalnya di Masjid BI Hai Anda ngasih pengajian sekali itu wajarnya itu berapa gitu apanya honornya itu aplop yang dibawa pulang tuh berapa beda-beda tergantung orangnya tergantung orangnya pertama sertifikasi sendiri itu ada kelas-kelasnya gitu kalau sertifikasi sekarang kan belum apa memberi dampak langsung terhadap itu tapi saya masih berpikir nanti ke depan itu akan ada dampaknya ada dampaknya ya orang apa akan apa bisa bisa membawa sertifikasi itu ketika sertifikatnya ya lembaga yang dia mengundang dia saya tersertifikat oleh adai saya tersertifikat oleh MUI orang akan berbeda saya ada teman itu cerita ke saya dia diundang oleh istana ya sama Presiden Jokowi ngasih tau sih ya iya iya cuma 15 menit itu kasih 30 juta 30 juta itu bosen berapa belas kali ngadain itu emang tergantung orangnya ya tergantung orangnya tergantung siapa yang undangnya juga agak susah tapi minimal kewajiban apa namanya hak yang menempel pada sertifikasi itu terpenuhi ya terpenuhi kalau orang ngasih lebih kan nggak apa-apa kan nggak apa-apa Hai yang nggak boleh tuh kalau ngasih kurang gitu ya satu yang kedua mentarifkan Oke mentarifkan tertentu standar boleh tapi mentarifkan itu ya Oke kita bukan ya mentarifkan termasuk komersialisasi yang harusnya dihindari gitu ya betul langsung ditarget tapi enggak masuk akal gitu misalkan ya tadi eh 10 menit tapi 40 juta 10 menit 50 juta Oh iya kok cari rejeki gitu amat gitu ya terus dibandingkan dengan itu kalau undang penyanyi Oh gitu yang menurut saya memang agak fatal gitu perbandingan yang tidak adil gitu dan beda yang disini apa kenyanyi bedalah tempatnya dengan menyampaikan kebaikan soal mentarifkan ini masih berkontra di kalangan ulama juga kan gitu ya Hai mentarifkan saya eh Ustadz saya Kiai tarif saya sekian ya berbeda dari yang wajar pada batas yang wajar maksudnya enggak papa ada komun apa ada transportasi biaya transportasi biasa sekat bisa dihitung ya lebih kita bisa ngitung semua sih bro kita tahu lah pengeluaran mobil kita itu apa keluarnya apa tolnya berapa segala macam kita bawa sopir sopir itu kan ada gajinya juga gitu ya kita mempersiapkan materi materinya itu kan juga harus kalau kita serius pasti ada risetnya atau melakukan pengkajian berada yang disampaikan itu wajar tapi kalau angka yang berlebihan satu terus yang kedua nyampe-nyampe disitu banyak bro saya dapat laporan itu dari orang-orang yang saya ngisi di tempat-tempat kajian yang saya ngisi gitu kemarin Ustadz ik dapet sini ya mintanya segini terus habis itu jualan lagi jualan produknya itu dia oh gitu dosanya dia dan lain sebagainya sudah di apa tarifnya mahal ada lagi mengendor sport produk betul Wow tekan tak bener kalau menurut saya itu enggak bukan sesuatu yang baik ya itu ada itungannya lagi ya kalau secara ilmu ya harusnya kalau udah endorse enggak enggak seharusnya itu namanya jualan double double account double accounting itu tidak boleh yang gitu-gitu itu ada dahi ada Ustadz yang model begitu tuh jualan umroh lagi ya jualan umroh lah juara apa aja pantesan kaya Ustadz sekali datang dia bisa mengendor produknya Iya mengendorse travel haji dan umroh betul kemudian dia jadi pembimbing hajinya betul ya jadi ada sebagian Ustadz yang sangat kaya ya kan ada Ustadz yang sangat sederhana ya betul-betul karena memang ya dia menghindari hal-hal seperti itu kan gimana ya ada yang betul-betul menghindari ada yang betul belum dapat kesempatan hahaha Ustadz anda dakwah dimana aja selama ini kalau secara internasional dulu berangkali-berangkali Profesional Perancis pernah Oke Hongkong pernah di Jepang pernah di dan pakai bahasa apa macam-macam ada yang inggris ada yang besara pada yang Indonesia karena komunitas Indonesia yang banyak saya kunjungi kan terus secara online ke New Zealand ke Australia ke Yunani ke Spanyol Oke ya program reguler waktu itu dompet dua fa yang membiayai oke Jepang saya satu bulan lebih lah terus di Hongkong juga satu bulan lebih di makau juga di Perancis itu kan programnya lp2m tapi saya diminta puisi yang jalan Pak Arskel tapi saya diminta isi-isi oleh KBRI oleh komunitas pengajian di Perancis karena banyak yang merekomendasikan saya mereka denger kalau saya kesitu gitu ya Hai tapi sejak pandemi ini sepi dong tidak sepi sih prof kalau yang online terus terus kalau online Anda punya platform online iya punya ada di YouTube ada YouTube tapi saya enggak terlalu istiqomah kurang istiqom YouTube ada tiktok ada terus Instagram ada Facebook ada Twitter saya hapus karena banyak berantemnya di Twitter jadi itu ya ya Hai apa namanya gimana dapat income dari platform-platform seperti kalau platform saya belum belum mencari ya tapi dari platform itu banyak orang mengenal mengundang oke lalu kemudian bergabung diadai gitu karena mereka menyampaikan ke saya bahwa saya mengenal dari kemarin nonton YouTube kemarin nonton ada ini beri tahun berapa 2017-2018 Oke sudah lima tahun nih periode kedua saya menjadi ketua umum ya ya terus sudah punya perwakilan di dua provinsi Jawa Timur dan DKI dalam waktu dekat Banten akan pelantikan terus kemudian Jawa Barat akan pelantikan dalam bulan ini Insyaallah Jawa Tengah menjadi udah ada berapa provinsi yang punya proyek yang sudah dua yang sudah dilantik Oke yang sudah dilantik resmi itu dua dan aktif mereka yang dalam waktu dekat ini tiga kepri kemarin juga sudah menghubungi jadi ada dua yang sudah menghubungi tapi belum fiqh lantikannya kepri dan catan tapi Jabar sama Panten sudah sudah berpelantikannya dalam bulan ini ya Hai dan anda berkomitmen untuk memperluas jaringan dan ada ini ke provinsi lain juga jadi eh kami punya apa enam milestone begitu ya tahun ini memang kami Bapak rekognisi nasional jadi secara nasional kita beresin habis itu regional baru-baru internasional dan anda tetap berjuang ya agar dai ditingkatkan harkat dan martabatnya ya betul-betul betul-betul dan itu salah satunya lewat sertifikasi ya iya ada regulasi yang jelas nah kemudian ya saya kira itu jangan sampai ruang publik kita ya ruang publik kita tuh masjid musyola gitu kan kita kan sering denger musyola nih Wah orang-orang apa namanya marah-marah gitu kan aduh gimana nih sertifikasi salah satunya ya untuk mengatasi hal seperti tidak ada itu terekspos wawasan baru pengetahuan baru informasi baru bahwa ya harus menyadari tidak semua yang dia lihat ya dengar dia baca di medsos itu benar karena kami melihat dalam diskusi-diskusi di ada itu ya banyak da'i itu yang marah-marah tadi itu gara-gara salah terima berita-berita hoax yang lalu kemudian langsung saja disampaikan saya kira nanti masyarakat itu semakin semakin terbangun ya literasi digital apa namanya literasi dakwahnya seperti warga Singapura gitu ya Iya tapi itu kan mulainya dari literasi digital betul 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 kalau literasi di sekarang kan mereka sudah apa jarang baca buku ya masyarakat kita terutama bacanya informasi yang digital kan kalau sudah punya pemahaman punya sistem sensor yang baik ini hoax ini yang bukan hoax ini benar ini harus diverifikasi dan seterusnya seterusnya ya itu lambat laun yang sampah-sampah tadi tidak akan ada peminatnya lagi itu juga sangat ini ya sangat prihatin dengan ada idai wahhabi lebih yang apa ngomong apa lah macam-macam lah yang terakhir itu misalnya bayang-bayang ini kan bikin orang marah aja kan kalau saya melihat da'i-da'i wahhabi ini memang ada persoalan di kecepatan dalam berfatwa gitu ya tidak memahami objek yang didawahkan di apa offset lah saya menyebutnya sudah offset ini bukan bidangnya dia ketahui secara pastinya tiba-tiba tanpa penggajian yang mendalam lalu kemudian memfatwakan sesuatu dulu kan pernah juga kasus yang apa balon kok ada lima itu yang yang kenapa yang meletus balon hijau ini kebencian terhadap Islam kenapa pohon cemara naik-naik itu kan da'i wahhabi juga yang ada wabia 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 wah ini babelah sini offset ini tukang orang gimana ya ngomong baik Ustadz Muhammad Syarif Hidayatullah Allah terima kasih ngomor-ngomor lainnya ya kita sangat mengharapkan nih ada ia bisa berapa namanya terus bekerja meningkatkan harkat dan martabat min para da'i para mubalik ya orang-orang yang selama ini mengisi ruang publik agar ruang publik kita ini semakin apa adem-ayem gitu kan semakin berkualitas bukan justru ngelempar sampah ngelempar fitnah ngelempar hoax yang itu nanti akan ditelan bulat-bulat oleh sebagian masyarakat kita racun yang harus dihindari ya Ustadz ah untuk closing nih Anda punya statement enggak yang ingin disampaikan silahkan ya terima kasih Prof mungkin sebagai penutup dari perbincangan kita ini Prof pertama kita sebagai da'i penting menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik satu yang kedua da'i-da'i ini perlu dihargai berdasarkan kemampuan keilmuannya dan kemampuannya dalam mengajak kebaikan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya bahwa sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang menyampaikan kebaikan kita harus juga berani untuk ya di uji kemampuan kita kompetensi kita melalui program sertifikasi dan lain sebagainya itu barangkali Prof baik baiklah pemirsa sekalian demikian obrol-obrol kita ngobrol santri kita dengan Ustadz Muhammad Syarif Hidetullah pendiri dan sekarang ketua keada'i jangan lupa untuk terus pantang channel ini jajang jahroni channel silahkan subscribe like share and comment kita tutup saja dengan baca hamdallah alhamdulillah amin Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati